Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Ibu Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah ya Sebelum kita memulai kegiatan Marilah kita sama-sama berdoa Bersiap Berdoa jika Berdoa selesai Minggu lalu Ibu sudah mengatakan kepada kalian Bahwa hari ini kita akan melaksanakan Mungkin yang selesai Terkait dengan bidang karir ya Sebagaimana hasil pengolahan angket Banyak sekali disini Ibu temukan yang masih bingung dengan memilih sekolah lanjutan Sekolah setingkat SMA Benar tidak? Benar Nah, bahkan juga ada yang pilihan sekolahnya ini berbeda dengan yang orang tua inginkan Benar tidak? Benar Nah, ada disini yang ingin ke SMA Tapi orang tuanya ingin ke SMA Dia bisa langsung kerja nanti Untuk itu penting sekali Ibu adakan kegiatan ini Yang mana tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah Yang pertama, kalian mampu menganalisis Pilihan sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang kalian miliki Lalu yang kedua, kalian mampu memilih sekolah lanjutan dengan yakin Tanpa ada keraguan yang sesuai dengan pilihan karir di masa depan nantinya Bagi kita pada hari ini adalah Membuat live mapping 10 tahun ke depan Nah, disini Ibu akan memperlihatkan contoh live mapping Yang bisa kalian jadikan bahan untuk membuat live mapping saja Kalian akan membuat live mapping 10 tahun ke depan Nah, cara pembuatannya seperti ini Ini sudah Ibu tampilkan di depan Kalian bisa lihat Cara pembuatannya Kalian akan buat 10 tahun ke depan itu Mulai dari tamat SMP ya Misalnya tamat SMP kalian akan melanjutkan ke SMA atau SMK Atau MA atau kursus Masuk di berbagai aspek ya Ada aspek pendidikan, karir, keluarga, sosial Apalagi terserah kalian Ada harapan dan keinginan mereka yang ditampilkan disini Nah, disini ada yang bagi pembeli, karir, edukasi, spiritual Nah, ini contoh live mapping yang ada Boleh kalian sekreatif kalian Buat sekreatif kalian ya Ibu kasih waktu 30 menit Nanti kita presentasikan ke depan Siap? Siap Oke Silahkan dikerjakan Selamat menikmati 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 Oke satu orang lagi, siapa yang mau? Setelah lulus SMP, saya akan masuk SMA, ngambil jurusan IPS, fokus buat belajar, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Setelah lulus SMA, dokter di universitas atau masuk kuliah, ngambil jurusan manajemen tata boga, sampai mendapatkan kelar AAMD PAR MTB Seni Kulinar. Setelah lulus kuliah, lanjut membangun bisnis, membahagiakan keluarga yang sangat saya sayangi, dan membangun sebuah rumah buat belajar. Perkenalkan nama saya, Nata Asaya, ini saya akan mempersetakkan hasil live meeting saya dalam 10 tahun ke depan. Setelah saya lulus SMP, saya akan memasuki SMA, di SMA ini saya akan mengambil jurusan IPS. Nah, selesai SMA, saya ingin langsung tes poluan. Dalam tes poluan ini, saya ingin cepat-cepat lulus agar membagikan orang tua saya. Saya ingin mengajak keluarga saya jalan-jalan ke Amerika dan Swiss. Setelah itu, pada tahun 2037, disini saya akan menikah dengan kaya yang baik, terhormat, disiplin dari SMA keluarga. Nah, disini lah sepresentasi saya, apabila ada yang salah, mau dimangkulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari video yang saya menonton, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam memilih sekolah harus sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki. Memilih sekolah harus sesuai dengan cita-cita. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Soalnya, di ramah tangga, harus jejak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati